Halo teman-teman ATL Indonesia Nah kali ini kita akan mereview Serum dan Plasma Nah ini ada 4 tabung Tabung tutup merah Ini plant Tidak ada isi apa-apa Kali ini yang menggunakan Clot Activator Gel Ini Natrium Citra 3,2% Dan ini EDTA K3 EDTA Jadi ada 4 ya Nah kita disini membahas Tidak membahas mengenai warnanya Warna dari tabung pakum Karena sudah kita bahas Cuma kita membahas disini adalah Plasma dan serum Kita tahu perbedaan plasma dan serum Plasma itu masih mengandung Faktor-faktor pembekuan darah Masih mengandung Apa namanya Protombin Vibrinogen Dan Dicegah Pembekuan darah dengan bantuan Antikoagulan Jadi disini Perbedaannya dengan serum Serum itu adalah darah Dibiarkan Sendiri Membeku Lalu Lalu terjadilah bekuan Dan bekuan tadi Dipisahkan Dengan sentrifugasi Sementara plasma Sementara plasma Plasma kita pisahkan dengan sentrifugasi Atau proses pengendapan bisa juga Nah disini Sekarang kita bisa melihat Perbedaan antara Pembentukan Serum Serum ya Menggunakan tabung tutup merah Dan tutup kuning Dan tutup kuning Tampak disini ya Warna merah ini Tutup merah ini Ada dua lapisan Lapisan Erythrosite Kemudian ada Lapisan sedikit tipis ya Bekuan Dan lapisan Serum Sementara Yang tutup warna kuning Itu Lapisan Erythrosite Lalu ada Gel Ya berserta bekuan ya Dan ada Serum Jadi disini Gel disini Gunanya Adalah Mengumpulkan Atau Menghalangi Benang Bekuan Atau benang Dari Vibrin itu Dari Serum Sehingga Serumnya ini Memang benar-benar Bersih dari Bekuan Nah apa perbedaan Antara Tutup merah Dan tutup kuning Tutup merah Dan tutup kuning ini Pada prinsipnya Hampir sama Dia Untuk mendapatkan Serum Tapi Perbedaannya Kalau tutup merah Itu Seperti biasa Darah Dibiarkan Membeku secara Alami Tapi ada juga Tutup merah Yang memiliki Cloud Activator Jadi mempercepat Proses Pembentukan Bekuan Nah sementara Kuning ini Ada Cloud Activator Sehingga Pembekuan Lebih cepat Didapatkan Lebih bagus Dan lebih cepat Untuk Mendapatkan Serum Dan serumnya Ini Bebas dari Bekuan Karena Dihalangi Oleh Separatet Gel Jadi gelnya Ini yang Berwarna Putih Putih Yang keruh Ini adalah Gelnya Yang di tengah Yang di atasnya Serum Oke ya Dua ini Perbedaannya Jadi Mana yang lebih baik Sama-sama Baik Tapi Perbedaannya Untuk Keperluan Sehari-hari Yang tidak Mendesak Gunakanlah Tabung Tutup Merah Sementara Untuk Sito Atau Untuk Keperluan Cepat Itu Gunakanlah Tabung Tutup Kuning Nah Tapi Anjuran Dari Produsen Alat Dia Lebih Mementingkan Bahwa Penggunaan Tutup Kuning Ini Mencegah Supaya Jangan Sampai Jarum Sampling Pada Alat Analiser Itu Tersumbat Akibat Tersedot Bekuan Atau Membeku Nah Sementara Dua yang Terakhir Ini adalah Menggunakan Atrium Citrat 3,2% Untuk Palemostasis Ini adalah Untuk Darah Rutin Menggunakan EDTA Nah Keduanya Disini Menghasilkan Plasma Dengan Melakukan Proses Pengendapan Atau Sentrifugasi Apabila Ingin Mendapatkan Plasma Rendah Atau Miskin Trombosit Harus Dilakukan Proses Sentrifugasi Tapi Kalau Ingin Kaya Trombosit Maka Dibiarkan Dia Mengendap Sendiri Sehingga Masih Melayang Trombosit Tadi Di Dalam Plasma Nah Nampak Disini Ada Tiga Lapisan Lapisan Elitrosit Paling Bawah Kemudian Di Tengah Itu Bavikot Yang Warna Putih Abu Abu Dan Di Atas Adalah Plasma Jadi Plasma Ini Masih Mengandung Faktor Pembekuan Darah Dan Plasma Ini Dibuat Dengan Mencampur Darah Dengan Antikoagulan Sesuai Dengan Karakter Antikoagulan Jadi Kira-kira Inilah Karakteristik Empat Jenis Apa namanya Serum Atau Plasma Yang Akan Digunakan Untuk Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Mana Yang Pertama Ini Serum Ini Serum Ini Plasma Ini Plasma Jadi Bisa Atau Layak Digunakan Untuk Pemeriksaan Tertentu Misalnya Ini Untuk Pemeriksaan Kolesterol Tegiserida Ini Mungkin Juga Kolesterol Tegiserida Nah Sementara Ini Untuk Palemostasis Misalnya APTT PT Diterpibirinogen Hingga Dedimer Sementara Ini Untuk Darah Rutin Jadi Darah Rutin Ini Untuk Hematologi Analaser Ini Sangat Cocok Dan Untuk Membuat Hapusan Darah Bisa Juga Tapi Ada Metode LED Tertentu Yang Menggunakan Teknik Lolar 20 Alifak Ini Menggunakan Ini EDTA Jadi Kalau Untuk LED Yang Khusus Dia Menggunakan Tabung Warna Hitam Karena Perbedaannya Yang Warna Hitam Itu Perbandingannya 1 Banding 4 Sementara Ini 1 Banding 9 Oke Kira-kira Itu Saja Teman-teman Mengenai Karakteristik Serum Dan Plasma Yang Kita Review Kali Ini Semoga Memberikan Manfaat Bagi Teman-teman Yang Sedang Mempelajari Ilmu Teknologi Laboratory Mening Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Saya Amat Lai Pamit Bye